Untuk proses saya dalam membuat I-Learning School Terinspirasi pertama tentu waktu ada presentasi I Kemarin saya tertarik dengan satu judul yang I buat waktu itu adalah Revolution I-Learning Nah, jika kita bicara tentang revolusi, tentu ada sesuatu mungkin yang ada di tenang pemikiran kita Kapan itu revolusi, mau kita lakukan gitu kan Nah, ini mungkin yang harus kita tunggu-tunggu dan harus kita cari jawabannya gitu kan Nah, dalam konteks ini mungkin saya coba menjawab di cara tentang I-Learning Saya jawab revolusi Jadi dari I-Learning ini dengan satu jawaban adalah Now or Never Jadi saya berpikir ya enggak kalau tidak sekarang ya kapan lagi kita mau lakukan Sesuatu inovasi atau sesuatu revolusi yang baru tentang proses pendidikan di kita ya Atau proses pembelajaran kita yang kita ingat Nah, dari konteks inilah saya memahami bahwa suatu inovasi tentang proses pembelajaran ini Tentu sesuatu yang cukup rumit juga ya Kalau kita bicara tentang bagaimana menerjemahkan keinginan-keinginan kita itu bisa sampai juga ke teman-teman Terutama A kepada pendidik-pendidik sendiri gitu kan Yang ada dari pendidik sendiri Itu bisa sampai juga kepada A nantinya Kepada A student-student kita gitu kan Nah, disini mungkin kita coba membuat suatu konsep Maaf pada kali ini dengan satu ulasan bahwa Scoop atau sistem kuliah portfolio itu Saya anggap dan saya pasti jaminkan kepada teman-teman gitu kan ya di kelas itu kan Bahwa ini adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang memang harus kita jalankan Ya, the right way-nya itu kan sudah on the right track On the right track Nah, ini mungkin yang kemarin pada waktu awal saya berbicara tentang scoop Di kelas itu harus dijalankan seperti apa gitu kan Nah, dari sinilah berangkat saya mulai mencoba mensosialisasikan scoop itu apa gitu kan Nah, tentu saya berpikir begini Pak Jika Pak Untung kemarin mempunyai suatu inovasi baru tentang scoop ini Tentu ada blueprint ya, paling tidak gitu kan Atau ada semacam ya kalau saya bilang sih enggak road map lah gitu kan Road map jalan ataupun petaannya gitu kan Ini mau kemana, mau kemana, mau kemana gitu kan Nah, tentu ini kita sepaham dan setuju bahwasannya enggak sesuatu kalau kita mau tuju itu Kalau kita tidak memiliki kompas atau tidak memiliki guidance yang cukup gitu kan tentu Objektif kita mungkin tidak akan bisa tercapai secara sempurna gitu kan Nah, disinilah enggak saya mencoba melihat ada semacam road map ini Jadi, pada saat dipresentasikan di kelas itu bagaimana cara penuh para mas saya itu? Justru itu Pak, mereka tadinya masih confused ya, bingungan gitu kan Dengan segera sesuatu yang ada mungkin tadi kita berbicara tentang informasi makin masih setengah-setengah gitu kan Nah, inilah mungkin enggak kewajiban kita gitu kan Yang pertama untuk meluruskan, keduanya artinya juga untuk memberikan lebih lengkap lagi Apa yang ingin kita sampaikan Jadi, yang misalnya saya lagi ingin tanya adalah How successful you are in delivering this message to the class gitu Kalau tanya Pak Gunawan, Pak Gunawan bilang sukses Ya kan? I tell them what to do and they do it gitu kan Nah, kalau Pak Gunawan, apa, Super Enak gimana? Nah, justru itu Pak Ya, awal-awal tadi, ya ada beberapa gitu kan Karena pada saat awal saya masuk kelas, itu relatif anak-anak di beginner semua Pak Pemula semua gitu kan, itu semester pertama Dan mereka baru bergabung di class air learning yang pertama Angkatan nomor yang belum di dalam Dan saya kira bukan problem, disuruh itu tantangan buat saya Pak Makanya, disini nih, pengalaman-pengalaman semua disini menyatakan Ya, Bapak, when it is a beginner, it's much easier Ya, kalau it's a senior, it's difficult Ini pengalaman semua Ya, jadi, kadang-kadang pada saat itu senior, kita meluat, aduh, it's too senior Kita gak bisa ngomongin Pada saat beginner, ayah, it's too beginner Gak bisa ngomongin gitu loh Ya, jadi, udah-udah gak ada alasan, pokoknya get it done gitu loh Ya, ini lah mungkin ya, tantangan-tantangan saya gitu Pak Pertama, eh, tadi, eh Kita bicara tentang murid-murid atau tentang mahasiswa, the beginner Kedua, saya sendiri gitu kan, saya bukan melatar-latar belakang dari IT Gitu kan, dan ini juga merupakan juga Kalau bisa disebut handicap, handicap gitu Tapi buat saya itu, no handicap lah gitu kan Tidak ada suatu rintangan yang tidak bisa saya lalui gitu kan Nah, ini lah bukan dari suatu, apa, spirit saya gitu kan Untuk mencoba, eh, membuat suatu, ya katakanlah tadi ya Dalam istilah kerennya roadmapnya ini tadi Ya, eh, saya belum tahu Dan saya mungkin, eh, perlu tahu juga nanti mungkin bagaimana membuat roadmap scoop ini Sehingga bisa terwujud gitu kan, ya Bisa ditransformasikan kepada kita-kita gitu kan, ya Sebagai dosen gitu kan Saya juga ingin mentransformasikan ini juga kepada anak-anak Nah, kita juga ya, sebagai anak didiknya Nah, sekilas saya kemarin juga sudah sampaikan gitu tentang Satu roadmap saya yang paling saya pegang adalah Ini Pak Five W's plus one each Jadi orang ataupun siapapun juga Yang mengikuti gitu, paling tidak perkuliahan Dalam konteks scoop ini Dia harus tahu Apa sih yang kita sebutkan scoop What is scoop? Ya Semuanya harus jelas Nah, ini saya mencoba kemarin Men-transformasikan, men-terjemahkan Apa sih maksud atau tujuan kita dengan scoop ini tadi Nah, mulailah Artinya hingga Antusiasme Mahasiswa Tergerak Nah, ini mungkin yang harus saya apresiasi ya Pada anak-anak gitu kan Walaupun mungkin dalam benak mereka gitu kan Saya juga baru masuk kok Di kelas air learning ini gitu kan Terus saya sudah disodorkan dengan hal yang Buat mereka juga ini Sesuatu yang baru gitu kan Nah, ini mungkin saya mencoba dengan Ini pemahaman-pemahaman yang Saya miliki gitu kan Saya coba Menterjemahkan Gitu kan Hingga What is scoop? Saya coba terjemahkan Gitu kan Dan saya memberikan pemahaman-pemahaman Suatu proses pembelajaran yang baru Dan dalam konteks ini Tentu kita juga harus bisa mengikuti Dan kita juga bisa Memahami Siapa sih scoop itu atau who scoop? Ada dua masalah Ada dua pemahaman Kalau kita bicara disana Who scoop artinya Siapa sih yang memiliki? Ya tentu Kalau bukan kita Siapa lagi gitu kan Artinya Hanya dirah harjanya lah Scoop sih ini Ya kita miliki Nah Dengan 5W plus 1H ini Saya berpikir ya Mereka sudah mulai Di guide Di giri Ke arah yang kita Coba Inginkan gitu kan Nah Disinilah yang mungkin Mungkin nggak Konteks Terus Proses ini Terus berjalan gitu Walaupun tadi Saya bilang Kesempurnaan itu Memang belum Tercapai Nah sepenuhnya Tetapi ini suatu proses gitu kan Dan tetap Itu merupakan target saya juga gitu kan Ini Handicap-handicap Mungkin kalau saya Koleksi Mungkin ada Sekitar 70 mungkin Miss 70 yang di camp Tapi At least Semuanya bisa ter Atasi gitu kan Ya We can solve any problem Nah itu Itu kan Jadi kalau saya Lihat itu Saya coba Identify Semua hambatan-hambatan Terutama hambatan-hambatan Dari dalam internal saya sendiri gitu kan Yang relatif Dari konteks Skills Tentang IT Segitar Tuhan Tentang komputer Itu memang Seminim gitu kan Saya coba Nah dari situlah Saya memulai Gitu kan Jadi tidak ada Satu hambatan pun Yang tidak bisa kita Atasi gitu kan Dan ini merupakan juga Suatu Namanya Suatu bekal Gitu kan Nah disini Mungkin tidak saya Melihat bahwasannya Ada sesuatu Kesempatan Ada sesuatu Kesenangan tersendiri Ketika kita Menghadapi problem Ketika kita Menghadapi masalah Ketika kita Tidak tahu Pengecahannya Tentu Kita harus Share Nah ini mungkin Saya berterima kasih Dengan segala sesuatu Kepada Rekan-rekan Gitu kan Ketika saya Melontarkan suatu Pertanyaan Atau suatu kesulitan Gitu kan Semua Orang-orang Betul Bukan main Gitu Betul Dan kalau secara fisik Mungkin tidak Kita tidak terasa Tetap di dalam komunitas Ini dan sebagainya Itu menyimpulkan Saya rasakan Itu juga luar biasa Iya Artinya kalau kita duduk Di satu Office yang sama Tugun itu Saling bantu Betul Betul Ya itu Yang jauh-jauh malah Itu mungkin tidak salah satu Akan namanya Enggak ya Kalau kita sebut dengan Keunggulan Ya keunggulan Dari proses Pelatihan kita Galop Galop Pastilah Gitu kan Saya galop Galopnya apa Gitu kan Itu tadi Pertama Pada waktu saya Pertama kali Masuk Di ICM Di ICM Di ICM Gak lulus Di ICM saya gak lulus Betul Ya bener bener Di ICM saya gak lulus Perasaan saya mulai Di ICM lagi Gitu kan Pada saat kita gampangin Orang juga gampangin Pada saat kita balik disusaha Orang Ini yang tertutup Ini yang terbaik Gitu kan Dan Handicap yang Pertama kali Yang saya alami Adalah Sehingga Menimbulkan juga Sedikit daun juga Saya pak Gitu kan Apa yang terjadi Misani lagi Yang jadi problem Saya bilang Request saya Untuk Untuk Autor itu Jadi-jadi Sampai 24 jam Saya tunggu Orang lain 5 menit 10 menit Dan Saya nunggu-nunggu Sampai 24 jam Ini didankan Atau didialkan Gitu kan Saya ini mau dijatuhin Gitu kan Gitu kan Tapi Saya bersyukur Terima kasih sekali Ya Semua mendukung Artinya Semua support Dengan segala sesuatu Yang Memang kita harapkan Dan kita inginkan Itu Kalau kita betul-betul Niat Semua bisa berjalan Jadi Artinya Kegaluan saya Disini Saya coba Transformasikan Dengan ini Tidak 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 Ini 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 Kegalauan saya Saya terjemahkan Secara positif Apa artinya Apa artinya Kegalauan saya Sehingga Menerbitkan Sesuatu hal yang positif Buat saya Salah satu adalah Begini Saya terobati Saya terobati Terima kasih Bawar Atas semua apresiasinya Walaupun Ya mungkin Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain Yang itu Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana pandang Bisa memimpin kelas Kasih kelas apresiasi Yang bisa merasakan Salah Kepada orang lain Itu yang mungkin teratang Yang paling besar Sekarang kita merasakan Lagi kelas merasakan Nah ini Tentunya juga Tidak akan saya Keep Sendiri Saya juga akan Coba Transfer juga Ke Kelas Masjid lain Yang lain Strategi Nah Disini mungkin Tidak Terjadi sesuatu Yang Pada intinya Bagaimana kita Ini Tadi dikatakan bahwasannya Anak-anak Ataupun mahasiswa itu Mau Kita gini Kita ajak Berbicara tentang Scoop ini Tadi Sesuatu hal yang Tadi Tadi saya bilang Anak-anak relatif Yang baru saya Ampuh itu Baru Semester pertama Yang mereka mengenal I-learning Ada satu strategi Mungkin Yang dapat saya Indikannya Sebenarnya strategi ini Normatif Dan ini sudah dijalankan Sama semua-semua juga Saya coba membuat Suatu Milis Indri Kemarin saya juga Sudah mendapatkan juga Tapi maaf Ini saya masih belum Belengkap Milis-milis ini Itu karena Begitu banyaknya Ada kurang lebih sekitar Seratus 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 mahasiswa di buah Kelas ini Itu kan yang saya Buat milis ini Nah tadi juga Kalau saya Diberikan apresiasi Oleh Pak Untung Tentu saya pun juga Tapi kayak gitu Biar Ini salah satu strategi Secara konsep itu Terus mungkin Ini gak internal Di pemahaman saya Saya mencoba ini Ini sesuatu yang baru Kalau kemarin Tahun kemarin maksudnya Saya di ICT 5 Dengan Pak Agus Pak Dendy Berlomba-lomba Yang membuat Suatu apa namanya Yang gak Bagaimana strategi kita Untuk bisa mendapatkan Bata-bata mahasiswa Atau pengikut-pengikut Di ICT 5 Saya pakai itu Tebar jaring Pak Agus pakai MLM Mutual level Nah Saya coba Buat ini Tebar dan Tuai Tuti Tuti Ini apa sih Saya mencoba Menebarkan artinya Menebarkan hal yang positif Kepada Mahasiswa Kepada teman-teman kita Menebarkan informasi Tebar-tebar Ah Pengetahuan Kebaikan Kesuksesan Dan segala macam Yang berkaitan Dengan scooping Nah Segera sesuatu yang Baik Tentunya juga Kita berharap juga Menghasilkan juga Sesuatu yang baik juga Satu itu Sekemba juga Proses Itu tidak Terlupa Ya Jadi disitu mungkin juga Proses juga harus tetap Kita lakukan Setelah Ini Apa Sehingga Begitu kita tahu kita menyampaikan suatu informasi, itu kalau tidak dibarengi dengan sesuatu dorongan, kita mumpus, katakan dengan suatu motivasi ataupun suatu keinginan-keinginan yang lain, terkadang informasi ini hanya sampai di sini saja, dan itu dia hewat. Sebaliknya sama, tebal ilmu, tebal berarti tebal ilmu dan motivasi. Tebal pengetahuan berarti tebal pengetahuan dan motivasi. Jadi saya sih cenderung yang paling penting adalah tebal motivasi. Jadi yang saya selalu melakukan banyak hal itu tuh, itu dengan cara tebal motivasi. Tebal motivasi berarti bukan motivasi yang harus datang dari saya, tapi yang dipancarkan oleh peserta lain, misalnya Pak Hendang itu harus terasa motivasinya oleh orang lain. Jadi tebal motivasi itu sangat penting. Ya, terima kasih Pak. Saya mau coba menerit dari satu pengalaman saja, karena segera sesuatu mungkin ketika kita berbicara di depan kelas, barangkali begitu kan, ya begitu mereka melangkah keluar pintu kelas saja, mungkin sudah habis lagi, kalau kita tidak dorong dengan sesuatu yang sifatnya itu motivasi, itu tidak akan ada bekasnya. Inilah mungkin yang kita masih coba melihat dari satu sisi, aspek bagaimana suatu strategi yang saya coba buat ini, akan menjadi berbekas di mereka ini. Mungkin ini yang kita coba lihat dari satu sisi. Scoop ini saya buat untuk dua kelas, kebetulan saya dapat kelas air learning ini untuk kata kuliah. MkDU kalau dulu sebutnya adalah kebudayaan Indonesia. Jadi saya masukkan di UL 102. berarti kelas yang bukan IT banget, tapi mau dijadikan IT banget. Kelas yang bukan IT, mau dijadikan IT, kelas bahasa Inggris gitu sekalanya. Kan kelas bisa sistem, apa, yang sudah IT, bahasa Inggris bukan IT, sosial dasar bukan IT, berikutnya. Kalau Bapak tadi kalau di lihat dari sini, tinggal di klik aja ini, jadi akan muncul ya. Karena nanti kita akan kembali lihat juga hasilannya seperti apa. Paling lebih ini, tampilan-tampilannya. ini dari proses I do ini, di scoping tadi Pak, kalau tadi kita bicara tentang target 10 mahasiswa minimal, yang harus ada, Alhamdulillah saya lebih, sampai dengan bulan Maret aja. itu benar. Itu benar. Ini mestinya SC lagi. Mestinya SC lagi. Suruhnya 10, jadi 40. Jadi, paradigma orang Indonesia itu selalu begitu. Kalau disuruh gue lakukan, kalau tak disuruh gue nggak lakukan. Paradigma yang besar adalah, kalau disuruh satu, gue bikin dua. Nah, itu susah banget. Untuk kita terpa ke bangsa Indonesia ini, bahwa kalau kamu nggak disuruh, kalau kamu nggak disuruh, kamu bisa inisiatif lakukan. Kalau kamu disuruh satu, kamu harus bikin 10. Gitu loh. Nah, itu SC-SC itu timbul pada saat orang mau mengharapkan hal-hal seperti itu. So ini, it is good. Target 10, achieve more than 40. Target 10, achieve more than 40. Itu harus bisa ditularin kepada seluruh mahasiswa. Saya kasih kamu satu assignment, kamu bikin dua assignment. Saya belum kasih assignment, kamu udah bikin assignment-nya. Nah, kayak gitu. Oke, ini tadi. Ini scope kita, subside di ICM. Ini mungkin sekilas proses dari scope kelas saya. Dalam konteks men-sosialisasi, bukan apa yang kita inginkan dari scope ini. Mungkin saya perlu untuk scope kelas yang ini. Buah ini. Ditampilkan? Iya, atau sekilas boleh. Sekilas ya. Nah, tadi lebih sempat ya. Kita bisa terusin dulu, setelah lagi liatnya. Oke, iya. Ini sekilas saja. Ah, yang ini. Oke, ini kumpulan-kumpulan scope ini. yang sudah saya masukkan. Itu mungkin sementara ini, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, ini juga bisa menginspirasi ibu-ibu sekalian berkali ini. Walaupun mungkin enggak. Hanya secuil saja, Bu. Mereka ditemukan. Benar-benar ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, mungkin enggak pantuninnya buat miss kita. Bu, cintrawasi saya. Cintrawasi katanya enggak. Dari Irian. Terima kasih. Cukup sekian. Luar biasa.